Wakil Bupati Jombang, Munjidah Wahab, resmi menjadi pelaksana tugas Bupati Jombang menggantikan Nyono Suharli yang ditangkap KPK. Sementara KPU Jawa Timur mempersilahkan Nyono mengikuti pilkada meski berstatus sebagai tersangka. Pasca penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, aktivitas sejumlah kantor di lingkungan Kabupaten Jombang maupun Dinas Kesehatan kembali berjalan normal. Wakil Bupati Munjidah Wahab, resmi menggantikan Nyono Suharli, Wihandoko sebagai PLT hingga tanggal 15 Februari mendatang. Meski hanya berlangsung singkat, dirinya berjanji akan menjalankan dan meneruskan program pemerintahan yang ada. Sampai hari ini saya belum menerima secara fisik. Jadi kemarin sudah ada konsultasi ke Pemprov, dia masih dalam proses. Sementara meski ditetapkan sebagai tersangka, Nyono Suharli, Wihandoko dipastikan tetap bisa mengikuti kontestasi pilkada Jombang. Selain tidak ada aturan yang melarang seorang tersangka mengikuti pencalonan pilkada Koalisi 5, partai di Jombang tetap bersikukuh mencalonkannya sebagai Bupati. Dengan demikian, Nyono Suharli tetap bisa ikut pilkada meskipun tidak akan bisa hadir dalam kampanye karena berada di penjara. Bagaimana kalau kemudian nanti pasangan calon ini memenangkan? Nah itu tentu saja nanti menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri, pelantikannya, kemudian pemberhentiannya dan sebagainya itu sudah menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri, bukan lagi menjadi kewenangan KPU. Kewenangan KPU di sini adalah melakukan proses pencalonan, kemudian melakukan proses pemungutan suara dan menetapkan hasil. Statusnya sebagai Bupati bisa diberhentikan setelah dirinya yang dinyatakan menang dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Tim Liputan